Pernahkah kamu sakit flu? Tentunya sangat mengganggu bukan? Dan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari penyakit ini adalah ingus. Yap, lendir kental yang biasanya keluar dari hidungmu. Tapi pernahkah kamu menelannya? Apakah itu berbahaya? Mari kita cari tahu. Pertama, mari kita berkenalan dengan lendir kental ini. Ingus merupakan lendir atau cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mokusa yang melapisi saluran pernafasan. Saluran ini meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sebetulnya, tubuh kita menghasilkan lendir secara terus-menerus, bahkan mencapai 1-2 liter setiap harinya. Menariknya, kamu tidak sadar bahwa kamu setiap hari menelan ingus saat tidak sedang dalam kondisi flu. Hal ini terjadi ketika rambut halus pada sel hidung memindahkan lendir ke saluran hidung bagian belakang. Melayu ditenggorokan, dan menelannya. Namun, jangan salah, lendir hidung memiliki peran yang cukup penting untuk tubuh kita. Seperti menjaga kelembapan lapisan hidung agar tidak kering, dan menangkap dubu dan partikel saat kita bernafas, melawan infeksi, dan melembabkan udara yang dihirup sehingga menjadi lebih nyaman untuk bernafas. Peningkatan produksi ingus merupakan salah satu cara tubuh merespon zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Pasalnya, lendir tersebut berperan sebagai penghalang infeksi dengan cara membersihkan organ hidung dan partikel-partikel lain yang menyebabkan peradangan. Lalu, apakah menelan ingus yang bercapur zat asing berbahaya bagi tubuh? Ketika ingus masuk ke dalam tubuhmu, tempat pertama yang akan mereka datangi adalah lambung kita. Di sini, lambung akan mulai memproduksi asam lambung dan enzim pencerahan untuk mengurai ingus yang masuk. Sehingga ingus yang masuk ke dalam tubuh kita tidak memberikan efek negatif pada kesehatan kita. Sehingga, jika kita menelan ingus saat kita sedang sakit, hal tersebut tidak akan membahayakan tubuh kita. Selain itu, ingus juga bisa menjadi indikator net kesehatan dari tubuh kita. Hal ini bisa dilihat dari warna ingus itu sendiri. Jika ingusmu berwarna bening, maka hal tersebut menandakan kamu sedang dalam kondisi yang sehat. Lalu, jika ingusmu berwarna bening namun agak sedikit kental, hal tersebut menandakan adanya alergi, seperti alergi debu. Warna kuning dan hijau menandakan adanya infeksi dalam tubuhmu. Warna kuning dan hijau ini dihasilkan dari sel-sel darah putih yang mati karena melawan kuman yang masuk ke dalam tubuhmu. Warna merah menandakan adanya darah dalam lendirmu yang disebabkan oleh adanya iritasi. Warna coklat menandakan adanya darah dalam tubuhmu, tapi darah yang keluar sudah cukup lama dikeluarkan oleh tubuhmu. Dan yang terakhir adalah warna hitam. Hal ini dikarenakan oleh infeksi jamur yang sangat serius. Jika kamu mengalami hal tersebut, cepat konsultasikan dirimu ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, kondisi ini tidak terlalu sering terjadi. Jadi, seberapa sering kamu menandainmu sangat flu? Beritahu kita di kolom komentar. Penasaran apa yang terjadi jika kamu dikubur hidup-hidup? Klik video berikut ini. Jika volume tubuhmu selesai 66 liter, maka akan tersisa 600 liter udara. Dimana 1 per 5-nya adalah oksigen. Yang artinya, kamu akan hanya memiliki sedikit oksigen untuk penafas. Jika kamu menghirup 0,5 liter oksigen setiap menit, maka kamu memiliki 1 jam sebelum oksigen yang tersedia benar-benar habis. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap keep on asking. Jangan lupa untuk menonton video ini.